Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya Fani Imaniar, inilah INUS PRIME selengkapnya. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ya Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan berita terkait dengan bagaimana olah TKP dari rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua, di mana usai 7 jam berselang rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua selesai, rekonstruksi digelar mulai pukul 10 selasa pagi hari ini. 78 adegan yang diperagakan 5 tersangka selesai pada pukul 17 selasa sore. Rekonstruksi dilakukan untuk peristiwa di 3 lokasi, yakni yang pertama rumah di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Durem 3, dan rumah dinas Sambo di Kompleks Pori. Usai direkonstruksi atau usai rekonstruksi, 4 tersangka kembali diantar ke tempat penahanannya dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Sementara Putri Chandrawati kembali ke rumah pribadinya. Ya kita akan pantau bagaimana informasi terkini Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Salam Rahmat, yang ada di rumah dinas Verdi Sambo, tepatnya di Kompleks Pori, Durem 3, Jakarta Selatan. Salam selamat malam, bagaimana suasana terkini dari pantauan mata Anda di sana, pasca rekonstruksi yang dilaksanakan hari ini? Baik selamat malam Fani dan juga Pemirsa, bahwa usai menjalani proses rekonstruksi yang berlangsung selama 7,5 jam lamanya, ini dapat kami sampaikan bahwa 4 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Beripka, Riki Rizal, dan juga Kuat Maruf, ini langsung ditempatkan kembali di Mabes Polri, Baris Krim Mabes Polri. Sementara satu tersangka lainnya, yakni Verdi Sambo, juga langsung ditempatkan kembali di Rutan Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sementara satu tersangka yang masih kini belum dilakukan penahanan, yakni Putri Chandrawati, ini juga langsung memasuki ke rumah pribadinya yang ada di Saguling, Jakarta Selatan. Sementara untuk situasi terkini, Fani dan juga Pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa di TKP Durian 3 ini terpantau sepi, tidak tampak adanya penjagaan ketat dari aparat personil BRIMOB yang melakukan penjagaan ketat seperti halnya pada pagi hingga sore hari tadi. Hanya tampak di belakang saya ini masih terbentang dari garis polisi yang melingkari dari rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Yang mana dapat kami sampaikan bahwa dalam rekonstruksi ini total ada sebanyak 78 reka adegan yang diperlihatkan oleh para kelima tersangka. Mulai dari reka adegan yang ada di Magelang ini sebanyak 16 reka adegan, lalu di Saguling ada sebanyak 35 reka adegan dan juga 27 reka adegan yang ada di TKP Durian 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Yang mana di TKP Durian 3 ini dapat kami sampaikan, Fani dan juga Pemirsa, bahwa dari pandangan mata kami tadi terlihat adanya reka adegan yang memperlihatkan adanya kedatangan dari kelima tersangka memasuki ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Durian 3 ini. Dari kawasan yang ada di, maksud kami yang ada di Durian 3, Pancoran, Jakarta Selatan ini mempertunjukkan ataupun memperlihatkan adanya aktivitas dari kelima tersangka dari garasi di rumah dinas Verdi Sambo, lalu di pekarangan tamannya, lalu di ruang tamu hingga di tangga bawah rumah dinas Irjen Verdi Sambo hingga adanya aksi penodongan dan juga penembakan terhadap Brigadir Joshua hingga tertungkup dalam posisi jatuh, lalu diambil senjatanya oleh dari Verdi Sambo ini sendiri. Bahwa dari rekonstruksi ini juga turut dihadiri langsung oleh pihak eksternal, yang mana ini dari Kompolnas, Komnas, Hampar, pengacara tersangka, lalu juga ada LPSK dan juga Jaksa Penuntut Umum. Namun tadi pagi juga sempat didatangi oleh pihak pengacara dari korban, yakni Brigadir Joshua, namun dari pihak kepolisian ini tidak memperbolehkan atau memperkenankan dari pihak pengacara Brigadir Joshua untuk mengikuti rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Tidak dijelaskan secara mendetail alasan mengapa dari pihak korban justru tidak diperbolehkan untuk mengikuti jalannya rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Dan tadi juga dalam sesi wawancara kami bersama dengan Komnas, Hampar, ini mengatakan bahwa memang ada beberapa keterangan yang berbeda dari para tersangka dan ini diperbolehkan para tersangka untuk mereka ulang adegan sesuai dengan versi dari para tersangka masing-masing, yang mana ini juga nantinya akan disinkronkan, sinkronisasi dari keterangan lima tersangka ini untuk membuktikan kebenaran dari hasil versi para tersangka itu sendiri. Dan hingga kini Komnas, Hampar, juga masih dalam tahap proses finalisasi bahwa penambahan data laporan yang nantinya dari penambahan data laporan yang dilakukan pada hari ini, rekonstruksi pada hari ini nantinya akan dilimpahkan ke tim Suspolri. Fani. Baik, terima kasih atas informasi ya. Salam Rahmat, melaporkan dari lokasi rumah Dinas Verdi Sambol. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, rampung dalam waktu tujuh setengah jam. Kelima tersangka hadir dalam rekonstruksi ini. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar tujuh jam setengah. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya tim Sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan tujuh jam setengah tersebut. Keluruh rangkaian sudah kita adikankan, ya dari tiga TKP, dua TKP asli, dan satu TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi, dengan melibatkan empat tersangka, kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang, sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling, juga 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Durian Tiga. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga salah saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini, tetap ya sesuai dengan Pintah Bapak Kapolri agar transparan, aguntabel, dan objektif, kita juga menghadirkan para pihak. Ya dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir, kemudian dari pihak eksternal juga, dari Komisioner Komunasa mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Komponas, juga mengikuti, dan dari LPSK, juga melakukan pendampingan terhadap dari mulai TKP satu, TKP dua, dan TKP yang ketiga. Ya dari 78 total adegan rekonstruksi pemirsa, 16 adegan diantaranya terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Rekonstruksi di rumah Magelang dilakukan di aula yang ada di rumah Sambo, di Jalan Saguling. Salah satu peristiwa yang terjadi di Magelang adalah perayaan hari ulang tahun pernikahan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Salah satu adegan yang diperagakan adalah saat putri yang mengenakan baju berwarna putih sedang tertidur di dalam kamar. Kemudian Riki Rizal menghampiri putri dan dilanjutkan kuat ma'ruf duduk di samping tempat tidur. Ya adegan selanjutnya juga memperlihatkan pemeran pengganti Brigadir Yoshua yang juga berpakaian putih duduk di samping putri. Peristiwa ini diduga menjadi awal mula penembakan. Meski demikian, tidak ada adegan Yoshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan kuat ma'ruf dalam kesaksiannya sebelumnya. Ya, usai rekonstruksi rumah Magelang selesai, rekonstruksi selanjutnya adalah terkait peristiwa di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Sangguling 3. 35 adegan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 diperagakan. Adegan diawali dengan kedatangan rombongan istri Ferdi Sambo bersama para ajudan sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, kemudian adegan dilanjutkan dengan kedatangan Ferdi Sambo. Di rumah ini, Ferdi Sambo digambarkan duduk berdampingan dengan Putri Chandrawati di sebuah sofa. Selanjutnya, sosok Putri diganti oleh pemeran pengganti. Menurut penyidik, Ferdi dan Putri menolak melakukan beberapa adegan. Ya, peristiwa di rumah pribadi Jalan Sangguling disebut sebagai tahapan perencanaan pembunuhan. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di rumah Dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Ada 27 adegan yang diperagakan terkait peristiwa eksekusi Brigadir Joshua Hutabara. Ya, dalam sejumlah adegan yang diperagakan di rumah Dinas Ferdi Sambo ini, digambarkan bagaimana para tersangka mengeksekusi Brigadir Joshua. Dalam adegan ini, digambarkan pula bahwa Irjen Polverdi Sambo, Barada Eliezer, dan Joshua Hutabara berada di satu ruangan saat deksekusi. Diperagakan pula sejumlah tindakan Sambo yang dilakukan untuk membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Eliezer dan Joshua Hutabara. Dalam sejumlah adegan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Hutabara, pemirsa peran Barada Richard Eliezer digantikan oleh pemeran pengganti. Pergantian dilakukan untuk mengakomodir keterangan Ferdi Sambo. Dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Hutabara, tersangka Barada Eliezer sempat digantikan oleh pemeran pengganti. Pergantian dilakukan saat terdekat Barada Eliezer berhadapan langsung dengan Ferdi Sambo. Penggantian peran Barada Eliezer disebut Polri sebagai permintaan langsung dari LPSK untuk mengakomoderasi keterangan Ferdi Sambo. LPSK menyampaikan kehadiran Barada Eliezer dalam rekonstruksi sebagai komitmen mengungkap kejahatan yang didalangi Ferdi Sambo. Dari LPSK, kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer, selaku tersangka dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi, perangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi. Rekonstruksi ini menguatkan penyedik untuk mengungkap kasus pembunuh Brigadir Yusua secara transparan. Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya, Ferdi Sambo muncul ke publik menggunakan baju tahanan dalam rekonstruksi atau olah TKP hari ini. Sesaat lagi informasinya, kami hadirkan. Terima kasih telah menonton!